Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Boruto episode 186 ini sih keren parah ya Alur cerita dan pertarungannya benar-benar disajikan secara proper Episode ini memang menutup Arc Ao dengan sempurna Dan tanpa berlebihan sama sekali Saya ingin bahas episode 186 ini Tapi sedikit saja, karena teman-teman tinggal tonton saja ya untuk detailnya Tapi yang saya akan soroti adalah preview episode 187 Dimana akhirnya Jiraya Kawe atau kita kenal dengan Kashin Koji ini muncul Dan memperlihatkan kekuatan level Saninnya Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Oke kita akan bahas sekarang, let's check it out Bisa saya katakan, episode ini menyajikan pertarungan yang lebih detail dan emosional dibandingkan dengan manga Saya sudah menunggu lama sekali versi anime mengadaptasi alur manga Biasanya, apa yang dimunculkan di anime tidak selalu bagus Malah kadang lebih jelek daripada manga Tapi episode 186 ini membuktikan jika adaptasi manga ke dalam anime bisa sangat baik Alur Ao ini secara keseluruhan sangat memuaskan Pertarungan ini adalah adaptasi dari chapter 21 dan 22 di manga dan disajikan dengan sangat memikat Visualnya serasa bagus dan bahkan memokau dari beberapa bagian Momen-momen penting seperti ketika Mitsuki, Sarada dan Konohamaru mencoba menyerang Ao dengan jutsu-jutsu mereka pun terasa terbangun lebih baik dalam format anime Adegan di mana Ao memanfaatkan sarung lengan penyerap jutsu untuk mengatasi setiap serangan Konohamaru, Sarada dan Mitsuki Dianimasikan juga dengan sangat mantap Selain menegaskan keahlian Ao, kemampuan Konohamaru, Sarada dan Mitsuki pun terasa sangat proper Belum lagi saat Boruto dan Ao akhirnya bertarung Secara keseluruhan, apa yang ditampilkan sangat kaya dan nendang Di sini juga terungkap kenapa Ao tidak kembali ke Kirigakure Ao itu kan sebenarnya orang Kirigakure Dan pastinya Meiterumi dan Chojuro tidak punya masalah dengan dia Kalaupun dia balik kembali ke Kirigakure, pasti penduduknya akan menerima dia dengan senang hati Tapi kenapa dia tidak pernah kembali? Di episode inilah Boruto menanyakan hal itu Ao mengatakan jika dirinya tidak bisa karena dia merasa tidak bisa lagi hidup sebagai Shinobi Ao juga menanyakan kepada Boruto, apakah Boruto bisa tetap menerima dirinya Jika suatu saat nanti kekuatan Boruto sebagai Shinobi direnggut Patut diingat juga kalau Ao ini tidak lahir di era damai seperti Boruto Dia lahir di era perang, jadi dia mungkin menganggap kemampuan ninjanya adalah hal yang memberinya makna hidup Kita diperlihatkan juga di episode ini kalau Ao tampaknya melatih dirinya menggunakan teknik ninja Dia duduk di hutan, sementara di dekatnya ada kunai dan suriken menancap di pohon Ada juga pepan target yang tampak bersih Jadi bisa dikatakan akurasi kunai dan suriken Ao memang jadi buruk sekarang Episode ini juga menjelaskan kalau Victor adalah anggota Kara yang menemui Ao pertama kali Dan teknologi Kara yang diberikan Victor membuat Ao merasa punya tujuan lagi Akhirnya Ao mendidikasikan dirinya menjadi alat untuk digunakan Kara Sudah ya untuk episode 186 nya, untuk detail pertarungannya Monggo ditonton sendiri biar terasa hype nya Nah sekarang kita bahas tentang preview Boruto episode 187 Episode 186 menjadi akhir dari Ak Ao Dan episode 187 adalah awal dari Ak tentang Kara Dimana disitulah pertama kalinya Karma Boruto akan aktif Dan di episode ini pula, Kashin Koji yang merupakan Jiraya Kawe alias kloningnya Jiraya Akan tampil untuk pertama kalinya dan memperlihatkan kemampuannya yang ada di level Sanin Kalau kita lihat di preview Boruto episode 187 Diperlihatkan bagaimana Kashin Koji mengungkapkan kekecewaan terhadap Ao yang gagal menyelesaikan misi Tampak disini ciri khas Kashin Koji Dia menghormati setiap orang dengan menyebutkan nama klan atau menyebutkan nama tempat orang itu Seperti ketika dia mengatakan Ao pahlawan dari Kirigakure gagal melaksanakan tugasnya Disini juga kita bisa diperlihatkan bagaimana pertarungan antara Kashin Koji melawan Konohamaru Yang sangat hype di versi manga Konohamaru juga diperlihatkan mengomentari cakra aneh yang bukan main-main Jelas dong ya, karena Kashin Koji ini bisa dikatakan adalah member inner kara yang terkuat kedua setelah Jigen Belum lagi kemampuan milik Jiraya yang sangat tempurna dimilikinya Sehingga membuat dia ada di level Sanin yang jauh lebih baik daripada Jiraya Melawan Kashin Koji tentu membuat situasi Konohamaru menjadi memburu Konohamaru mencoba melawan Kashin Koji di preview Boruto episode 187 Tapi, sehebat-hebatnya Konohamaru melawan Kashin Koji jelas pada ujung-ujungnya Konohamaru yang terlihat dihajar Bahkan ada adegan dimana Konohamaru diperlihatkan dibakar Dan bisa dikatakan Jutsu yang digunakan adalah Jutsu Api Zanmai no Shinka Dimana Jutsu ini adalah Jutsu yang mirip dengan Amaterasu Dan yang digunakan adalah Api Zanmai no Shinka versi cakra Dimana walaupun sangat panas dan bisa menghasilkan kemampuan regenerasi Tapi Jutsu ini masih bisa diserap oleh Karma Karena itu nanti kita akan melihat bagaimana Zanmai no Shinka yang hampir membunuh Konohamaru Berhasil diserap oleh Karma Boruto Sekaligus menjadi penanda pertama kalinya Karma Boruto aktif dan menunjukkan kekuatannya Memang, momen aktifnya Karma Boruto ini sudah ditunggu-tunggu sampai saat ini Karena kita ingin tahu sehebat apa pertama kalinya Karma ditunjukkan Yang pasti nanti saya akan buat bahasan sangat mendalam tentang Api Zanmai no Shinka Dimana biar teman-teman tahu jika api ini ada dua tipe Yaitu tipe cakra yang digunakan oleh Kashin Koji untuk menghancurkan pesawat Atau untuk membakar Konohamaru dan juga membakar Victor Api tipe cakra ini sangat kuat dan sangat panas dan tidak bisa padam Api ini juga bahkan bisa menghancurkan kemampuan regenerasi hebat sekalipun Api Zanmai no Shinka tipe cakra juga bisa dibawa kemana saja Karena bisa ditempelkan ke benda-benda seperti contohnya katak milik Kashin Koji Tapi api Zanmai no Shinka tipe cakra punya kelemahan karena dia masih bisa diserap Ada satu lagi yaitu Zanmai no Shinka tipe elemen Dimana Kashin Koji tidak menggunakan cakra Tapi dia justru mengkucyose api yang sangat panas yang berasal dari flammable mountain Atau gunung yang terbakar yang merupakan tempat dipelajarinya Api Zanmai no Shinka Kemampuan api ini sangat hebat bahkan tidak bisa diserap oleh karma sekalipun Dan memaksa Ishiki untuk bakit di tubuh Jigen Untuk lengkapnya nanti saya akan buat bahasan tersendiri tentang Api Zanmai no Shinka ya Intinya preview Boruto episode 187 ini akan sangat kita tunggu-tunggu Karena disinilah kita akan melihat perkembangan Boruto dan juga sosok bernama Kashin Koji Terutama bagaimana pada akhirnya Ao akan mengorbankan dirinya Untuk ditindih oleh katak boiler gama milik Kashin Koji Dimana Kashin Koji berupaya agar Ao tidak membocorkan rahasia kara Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik Dan ada grand price-nya loh Hadiahnya adalah Grand price 1. Uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang Dimana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber Yang kedua Uang tunai total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah Yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber Dan 3. Uang tunai total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber Selain itu ada juga hadiah bulanan Yaitu voucher google play masing-masing senilai 50.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya Cara dapetinnya sangat mudah loh Yang pertama Subscribe dan share channel and developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman Minimal take kelima temannya Yang kedua Teman-teman komentar pakai hashtag giveaway and developers di video mana saja yang tayang Isi komentar sangat menentukan Jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan Dan bukan spam Atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja Yang ketiga Wajib sertakan nama akun instagram teman-teman di setiap komentar Untuk menghindari penipuan pemenang Yang sudah mendapatkan hadiah voucher google play Tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize Sehingga tidak usah khawatir Tidak akan dapat hadiah grand prize Kecuali Jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize Maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan instagram resmi and developers Udah itu aja Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang Dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan Maka kesempatannya akan semakin besar Semangat ikut giveaway Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax